Intro Jika lebih tenang Iya bener-bener Jadi kayak semacam apa ya boleh dibilang Kalo untuk orang yang gak amil itu kayak guru yoga kali ya Tapi ini untuk ibu amil Jadi kayak semacam apa sih pendamping lah gitu Oh gitu Ngerti? Iya bu ngerti Ya udah ya udah kalo gitu Bu Gak kelapa Iya bu Soalnya tadi kita di jalan menuju sini Kita sambil nyari gemo ibu Ih kasihan banget ini di baru ya kopernya Iya bu Iya bu Kita bisa Kasihan amat kalo Ah boleh disini aja bu Kita mulai ya bu ya Nah ibu Andini boleh sambil tiduran aja Tangannya dipegang di atas perut seperti ini Kita mulai pernafasan ya Ditarik nafasnya pelan-pelan Saya mulai hitung Satu Ditarik Dua Tiga Buang Sekali lagi Ditarik Buang Pikirkan Pikiran ibu tetap rileks Tetap fokus Anak ibu sehat Ibu baik-baik aja Tarik nafas lagi ibu pelan-pelan Buang Sampai pikirannya rileks Tenangin Sampai pikirannya rileks Tenangin Oke Tidak Tidak apa mas 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 Ada polis itu Mungkin di situ rumahnya Iya mungkin polisi mau sampai duluan enggak Lihat pelatnya Sama Sama enggak Pak, anak saya mana? Sama dulu Pak Pak Manto ini memang yang memiliki mobil bat terbuka itu Tapi, dia tidak merasa kalau membawa anak kecil di dalam mobil tersebut Oh enggak, enggak Pak Teman saya jelas-jelas melihat anak saya ada di atas mobil ini Pak Ya periksa aja Pak Beneran, saya enggak pernah bawa anak apalagi nyulik anak Jangan bohong Pak, jangan bohong please Saya enggak, saya berani sumpah Saya cuma pengen tahu anak saya mana Pak Saya enggak pernah bawa anak apalagi nyulik anak Pak Saya cari sendiri Pak Rena Rena Nak Rena Sayang ini Papa nak Rena Al, ayy kontrol emosi lu, Al Al, ayy Anak saya mana? Betul Anak saya mana? Ini sumpah Pak, Pak, Pak Saya pengen disumpah, saya enggak pernah nyulik anak-anak Sabar, Pak Kami sudah menggeledah rumah dari Pak Manto Kami juga sudah menyisir daerah sekitar sini Dan juga sudah bertanya pada tetangga kanan dan kiri dia Tapi memang kami tidak menemukan Rena ada di sini Pak Enggak, enggak Pak Teman saya enggak mungkin bohong Pak Teman saya itu udah seperti keluarga saya sendiri Pak Udah pasti dia tahu persis Rena itu seperti apa Pak Dan dia melihat Rena di atas mobil bak ini Pak Betul, ini memang mobil saya Saya berani sumpah, saya enggak nyulik anak bapak Astagfirullahalai Pak, kami sudah melihat dan memeriksa mobil itu juga Dan kami tidak menemukan kalau anak bapak sampai di bawah Pak Manto sampai sini Pak Oke, sekarang ini aja Al Kita serahkan semua sama pihak kepolisian, ya Udah, lu harus tenang Jadi bapak enggak usah khawatir Kami akan terus mengawasi gerak-gerik dari Pak Manto Sampai waktu yang belum ditentukan Aduh, kenapa jadi ribet gini sih Saya berani sumpah, saya padahal enggak tahu apa-apa Sabar Pak Manto Astagfirullahalai Sabar Kita ikuti saja sesuai prosedur pelaporan Ya udah, kalau gitu Saya minta maaf ya Ya Allah, nak, kamu di mana sih, nak? Kemana lagi pepar seri kamu, sayang? Pulang ya Lo harus sabar Al Gue bingung harus ngomong apa sama Andin sekarang Sekarang saya yang terbaik Ngomong apa adanya sama Andin Jujur itu jauh lebih baik Rena belum ketemu Kita masih cari, kita masih berusaha Dan tugas lo, lo harus yakinin Andin Lo pasti bisa Pak Kami akan terus menggali semua informasi yang ada Dan kami akan selalu berupaya Untuk menemukan kembali Putri Bapak Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih Pak Silahkan Tempelkan jempolnya di hidung seperti ini, Bandit Lakukan inhale Tarik nafas Lalu pencet hidung sebelah kiri dengan kelingkinya Buang nafasnya Terus dilakukan berkali-kali Pegang tangannya ke perut Sambil sugestikan Anak mama sehat Anak mama akan lahir sempurna Terus dilakukan berurang-urang Hampir masikan yang baik-baik ya Mba Andin ya Lewat hidung ya Iya lewat hidung Tarik nafas Relax Terima kasih ya Iya baik kan ya Mba Andin Thank you ya Ini kalau misalnya tensinya tinggi Atau apa ya Kita berharap turun ya Itu masih bisa lahiran normal atau seser Untuk kasus seperti ini sih Biasanya kalau misalnya mesipun Tensinya tinggi Kalau kita melakukan afirmasi terus-terusan seperti ini Insya Allah Lahirnya akan normal tanpa seser Alhamdulillah Semoga normal Tapi kalau misalnya seser pun It's oke Gak apa-apa Yang nyaman buat kamu dan Mba ya Optimis terus Terima kasih ya Iya sama-sama Yang penting kan mami sama bibinya sehat ya Iya Sekali lagi terima kasih ya Mba Desya Iya Selamat siang Mba Andin Kita lepas katheternya ya Mau lepas katheter ya Yaudah Kalau gitu mama boleh tinggalin kamu Mama sama Jesse mau Get some lunch It's okay ya Apa ya sama Mba Desya Sudah sebentar ya saya tinggal dulu ya Lihat Ibu Iya Telepon Mba Andin kalau ada apa-apa Oke Ya go Ya kiki Oh kamu sudah sampai Yaudah gini Kamu langsung ke kamarnya Andin Di VVIP 03 ya Oke saya tunggu di depan kamar Yo thank you Nah sebentar ya Kiki sama Mirna sudah sampai Iya nanti Baik Ya ampun Ya ampun Nyampe juga kalian Ibu gimana kata Mba Andin Alhamdulillah Andin sudah lebih baik ya Dia sudah bisa Lebih sabar Lebih bisa mengelola emosinya Syukurlah Dan sekarang Suster lagi mencopot katheternya Alhamdulillah Alhamdulillah Iya nih tapi kita Abis dilepas katheternya juga Belum bisa masuk Soalnya masih ada dolanya ya Tante Oh iya betul Hah? Do Bu Dola Dola itu apa? Jadi dola itu apa ya Istilahnya tuh dia kayak semacam pembimbing Atau yang menemani ibu hamil Untuk bisa mengelola emosi Mengelola jiwanya Yang lebih tenang Iya bener Jadi kayak semacam apa ya Boleh dibilang Kalau untuk orang yang gak hamil Itu kayak guru yoga kali ya Tapi ini Untuk ibu hamil Jadi kayak semacam apa sih Pedamping lah Gitu Gitu Ngerti? Iya bu ngerti Iya Yaudah Bu Gila bu Iya bu Soalnya tadi kita di jalan menuju sini Kita sambil nyari gemoy bu Iya Kasian banget ini di baru ya Kopernya Iya bu Iya bu Kita bisa Kasian amat kali Satu Dua Tiga Yeay Nih 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 Ganti intinya berdoa kepadamu Pertemukanlah saya dengan anak saya Rena ya Allah Hanya engkau tempatku meminta dan memohon Amba mohon pertemukanlah kami ya Allah Agar kami bisa berkumpul seperti dulu Amin Juh Entertainment Amin Om Minta sedekannya thy.. Saya belum makan Kenapa adek? Saya belum makan Ayo Itu Terima kasih Mas Maaf mohon pang tanya Warung nasi di sekitaran sini yang paling deket dimana ya? Warung nasi Oh di depan ada nih Pak 100 meter sebelah kiri Pak Oke 100 meter di depan ya